Mabes Polri menegaskan buku Jokowi Undercover hanya berisi fitnah dan dibuat tanpa berdasarkan riset dari sang penulis. Terkait hal itu, Polri akan melidiki percetakan buku Jokowi Undercover serta penyebaran dan penjualan buku tersebut. Mabes Polri menyebutkan buku Jokowi Undercover yang ditulis oleh Bambang Tri tidak dilandaskan dengan data yang valid. Oleh sebab itu, buku tersebut hanya berisi opini pribadi penulis. Kaur Penmas Mabes Polri berikjen Polrik Panto menyebutkan dalam bukunya Bambang Tri hanya mengutip dari beberapa diskusi di Facebook tanpa menggunakan riset secara akurat. Sejauh ini polisi belum mengetahui motif Bambang Tri yang sudah menjadi tersangka. Dia mengambil bahan untuk membuat buku ini adalah dari medsos atau dari oboran-oboran dalam dunia maya. Jadi dia analisa sendiri, dia kumpulkan, dia gatok-gatokkan istilahnya, kemudian dia simpulkan sendiri. Sehingga menjadi narasi-narasi yang seolah-olah itu sebuah kebenaran yang dituangkan dalam sebuah buku. Termasuk juga foto-foto yang ada. Alasannya dia menggunakan analisa fotometrik. Kita tanya dari mana saudara Bambang memiliki kemampuan itu. Dia cari di Google. Dari Google ada petunjuknya, kemudian dia coba membandingkan foto satu dengan foto yang lainnya dengan caranya sendiri. Sehingga disimpulkan cocok. Cocok yang disimpulkan oleh dirinya sendiri.